Komplen dari customer itu sebenarnya bukan menyerang secara personal kita Tapi ingin memberikan masukan yang terbaik buat perusahaan kita Hanya caranya yang berbeda-beda Kadang caranya bisa kita mengerti Kadang caranya di luar level pemahaman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wanda Wah, sepertinya sudah tahu saya nih Bapak Saya tahu dan kenal sangat sama Mbak Wanda Oke, saya Wanda Utami dalam acara FKB Live Podcast Bion Teoris Nah Bapak, Bapak ini kan sebagai dosen ya Bapak Belum Bapak menjadi dosen ini Ini kalau ditanya bekerja di mana Saya harus mengingat masa lalu Mbak Wanda Ya buruk kan Pak, masa lalunya tapi Pak Mengesankan Tapi Bapak menjadi dosennya itu sih dari tahun waktu itu Pak Iya, saya jadi dosen di UNIS ya itu mengawali di tahun 2018 Ya tetap dengan tahun, kalau nggak salah bulan April pada waktu itu Iya, hanya sebelum jadi dosen di UNIS Memang saya sebelumnya gabung di perusahaan Ya saat itu saya gabung di lima perusahaan farmasi Ya kalau nggak lima ya enam perusahaan farmasi multinasional Mbak Wanda Kurang lebih 15 tahun saya di perusahaan farmasi multinasional Dan saat itu saya bergabung di tim sales dan tim marketing ya Ada yang di tim sales, ada yang di tim marketing Ya itu kan, jadi apa namanya memang pindah-pindah ya Kebetulan sesuai dan kebutuhan perusahaan di situ Namun sebelum saya join di perusahaan marketing Maaf, di perusahaan farmasi multinasional Saya juga pernah nih sebagai tim produksi ya Di perusahaan petrokimia Iya, karena basicnya saya memang engineer Semical engineer Mbak Wanda Ya dan sekarang saya selain menjadi dosen di UNIS ya Saya juga kadang mengikuti beberapa acara undangan-undangan di luar UNIS ya Sebagai trainer Sehingga beberapa kali saya diminta untuk mengisi materi-materi Training ya Di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta khususnya ya Oke, berarti Bapak ini sebelum menjadi dosen Sudah punya beberapa pengalaman Bekerja di perusahaan Ya Nah, kenapa sih Pak itu memberikan pelayanan atau servis yang baik pada para peserta? Ya Karena gini Mbak Wanda Sekarang esensi dari bisnis itu sendiri Melayani customer Oke Melayani customer itu tujuannya kan Supaya pelayanan yang kita berikan kepada customer Bisa memberikan kepuasan Sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan aspek dari customer Nah, artinya kalau kita tidak memberikan pelayanan Dalam memberikan servis Tidak memberikan atau tidak mencapai kepuasan kepada customer Ya, bisa dikata servis yang kita berikan Tidak sesuai harapan Atau tidak memberikan hasil Yang kita harapkan Karena inti dari usaha Inti dari bisnis Inti dari organisasi itu sendiri adalah Bisa menciptakan customer Menjaga menjadi pelanggan setia Kemudian pelanggan tersebut puas Loyal Meningkatkan atau menyimbangkan laba perusahaan Nah, inilah pentingnya Servis excellent yang mampu memberikan Kepuasan kepada customer Jadi, kepuasan itu penting ya Pak Bagi perusahaan Oke Pak, tapi Pak Servis excellent ini ada singkatan Tidak sih Pak Dari yang rendah sampai yang tepas gitu Pak Iya, jadi gini Mbak Wanda Kita melakukan servis yang excellent kepada customer Tujuhnya adalah meningkatkan kepuasan Nah, kepuasan itu sendiri Sifatnya kan subyektif ya Mbak Wanda Gimana tuh Pak Iya, kalau katakanlah Kita mendapatkan produk Ya Produk menu saya Ini membuaskan rumah saya Tapi buat untuk Anda Apa sama membuaskan Tingkatannya sama enggak Dengan kepuasan saya Tidak sama kan Nah Tingkatan level gitu ya Betul, artinya gini Ketika kita melakukan servis Maka kita harus memahami dulu nih Tingkat kepuasan dari target customer tersebut Customer satisfaction ladder Tangga kepuasan Ini menjadi target bagaimana Kita memberikan servis yang excellent Pada tingkat kepuasan yang Seperti apa Nah, ya Sekarang kepuasan itu sebenarnya kan perbandingan ya Antara expected service dengan perceived service Expected service itu artinya harapan dari kualitas pelayanan yang diberikan Sedangkan perceived service ini adalah nilai yang diterima dari pelayanan tersebut Oke, jadi perbandingan antara expected service dengan perceived service Semakin dia rapat Tidak ada jarak Kalau tidak ada gap Berarti dia sudah merasakan service atau pelayanan sesuai dengan harapannya Artinya semakin ada gap yang tinggi Apalagi ketika personal service-nya dibawah jauh dari expected service Maka ini masih mengalami gap Atau belum tersapai harapan customer Oke Bisa dipahami ya Nah, begini Jadi, tingkat kepuasan customer Yang tadi bilang Anda subjektif ya Dan dinamis Artinya, kalau sekarang saya merasa puas dengan pelayanan itu Mungkin keesokan harinya ketika pelayanan sama Saya sudah tidak merasa puas lagi Itu namanya dinamis Bebeda tingkatannya Oke, dinamis Tapi yang jelas Setiap perusahaan di dalam memberikan service kepada customer Pencapaian kepuasan customer Melihat pada tangga kepuasan Atau level kepuasan Ya, apa Pak level kepuasan itu? Nah, level kepuasan itu Ada-ada levelnya adalah fisik Dia menerima service Sesuai dengan kebutuhan keinginan dan harapannya Ya, tetapi Servisnya itu tidak lebih baik dari kompetitor Oke, saya menerima pelayanan rumah sakit Ya, saya dilaini oleh dokter Saya sembuh Gitu kan? Tetapi Nilai pelayanan itu Tidak lebih baik dari kompetitor Ada rumah sakit Dia merawat saya Menyewa saya Tapi dengan suasana yang luar biasa Dokternya ramah Tepat waktu dalam visit Pemberian obatnya juga tepat waktu Tepat sembuh Ya, nyaman Nah, ini artinya apa? Tingkat basic ini Dia memenuhi kebutuhannya Tetapi masih kalah Kualitas servisnya dibanding dengan kompetitor Kepuasan pada level basic Oke Masih level basic Masih level basic Oke, oke Nah, sekarang Ya Ketika si customer itu menerima service Ya, pada perusahaan atau penyedia Sesuai dengan kebutuhan yang harapannya Ya Dan level dengan kompetitor pun sama Tidak lebih baik dari kompetitor Nah, ini namanya level kepuasan di tingkat expected Oke, berarti di atasnya basic ada tingkat expected Nah, tinggal kita Dalam visit kita maunya apa nih? Kalau maunya kita hanya di tingkat basic Berarti ancaman Kenapa? Kenapa pak? Karena customer bisa milih Kepada kompetitor yang bisa memberikan Payanan lebih baik daripada Kita yang hanya mendapatkan tingkat kepuasan basic Oke Nah, itu kan Menarik kan? Menarik Menarik Nah Terus gimana kalau expected? Yuk sama saja Kalau expected Kita Berpenuhi kebutuhan keinginan harapan Kompetitor juga sama Dia mampu memenuhi kebutuhan keinginan harapan Tidak ada yang lebih baik dalam Penila yang diberikan Sama saja Artinya Customer bisa memilih Saya memilih Amin Dia sama saja Dapat itu juga sama Harga sama Kualitas sama Kenyamanan sama Tidak ada yang lebih Kalau kita tidak bisa memberikan nilai yang lebih Pada Service tersebut Pada pelayanan tersebut Maka ya Siap saat saja Kita akan Ketinggalan Apalagi Ketika yang lain bisa memberikan service yang lebih Kepuasan yang lebih tentunya Nah Service yang lebih Kepuasan yang lebih inilah Yang masuk ke dalam tingkat kepuasan Desired Oke Brewer Lebih bagus daripada expected Kompetitor Kompetitor bisa memberikan yang terbaik Artinya Kita harus memberikan yang terbaik Daripada kompetitor Ini Masuk ke level Desired service Tingkatan ketiga Tingkatan ketiga Oke oke Nah Pada desired service ini Customer merasakan kepuasan Dia Mendapatkan apa yang dia butuhkan Inginkan dan diharapkan sesuai dengan harapannya dia Dan tidak diberikan oleh kompetitor Karena kompetitor masih di bawahnya dia Artinya kemampuannya lebih tinggi daripada kompetitor pada tahapan Busaier service ini Oke Ya kan Nah Ada lagi nih Tingkatnya yang lebih wah Tingkatan keempat Tingkatan keempat Unundicated Jadi tingkat kepuasan Unundicated Ibaratnya kalau kita dikasih sesuatu pelayanan Ya kita terheran-heran Wow Luar biasa Itu loh Nah tingkat kepuasan ini Yang mampu mengalahkan kepada kompetitor Gemanapun Ini yang diinginkan diharapkan Ini yang diharapkan konsumen gitu ya Iya Dan ini yang akan bisa memberikan Umur bisnis itu lebih panjang Bagaimana saya bisa memberikan edit value Nilai lebih yang tidak dimiliki Oleh kompetitor Ini Oke Memberikan kepuasan kepada customer Memberikan service excellent kepada customer Dengan upgrade value Menciptakan nilai yang ramah Yang berkesan Yang wow Sehingga apa Customer kita Ya secara emosional tersentuh Kemudian menjadi puas Dengan apa yang kita berikan Kalau mereka puas Mereka berpikir dua kali Bahkan berkali-kali Ketika akan meninggalkan kita Meskipun ada kompetitor yang Mungkin lebih menawarkan lebih Tapi ketika hatinya sudah kesentuh Dia akan lebih condong pada kita Inilah inti dari service excellent Seperti itu Jadi kita tidak akan berpindah ke lain hati ya Kalau kita sudah terpengaruh oleh service excellent Iya Iya Dan hebatnya gini Mbak Wanda Sebenarnya ketika dia sudah condong ya Kepada kita Service excellent yang saya berikan Yang sampai menyentuh hatinya Yang memorable Customer experience Memberikan sebuah pengalaman Kepada pelanggan yang luar biasa Inilah yang menjadikan ya Loyal kepada kita Bahkan lebih dari itu Mbak Wanda Dia mereferensikan produk kita Dia mereferensikan produk kita Mereferensikan bisnis kita Bahkan mereferensikan diri kita Mbak Wanda Kalau mau beli Kalau mau beli Kalau mau beli produk Produk ini loh Keren terpercaya Dan orangnya pun Terpercaya menjual Oh sangat welcome sekali Sudah Inilah kesana Bayangkan Ketika mereka mereferensikan produk kita Customer tidak ada kepentingan untuk mendapat keuntungan loh Dari hasil referensi tersebut Saya rasa Customer akan lebih percaya Daripada kita Berbusa-busa Ya Mempermasang produk kita Tapi ketika Customer atau orang lain Yang tidak ada hubungan dengan Apa Customer dari perusahaan kita Mereferensikan Dia akan Lebih meyakinkan Inilah hebatnya Service excellent Mbak Wanda Kalau masyarakat kita menyebutnya Dari mulut ke mulut Nah What of word Istilahnya seperti itu kan Ini Ini adalah salah satu Dari Ketiga cara Untuk mendapatkan customer Oke Oke Yang pertama adalah Door-to-door Nah ini yang biasa Dilakukan ya Untuk mendapatkan new customer Ketop pintu Kemudian Menawarin Memperkenalkan Nawarin Lepoda kepada sebagainya Orang baru kenal Wah Belum itu dia langsung percaya Ya kan Kita udah capek-capek Berbusa-busa Belum tentu dia Percaya Yang percaya Yang terlalu beli Yang kita tinggal begitu saja Terus tinggal lagi ke kamar lain Ke apa Rumah lain Customer yang baru Dan sebagainya Itu energinya luar biasa Mbak Wanda Menguras energi semuanya Nah Ketika Kita mampu Membuat sebuah customer Ya Kuas Kemudian Yang merefersikan produk kita Ke yang lain Kita bisa tidur nyenyak Mbak Wanda Kenapa Yang mempromosikan produk itu Adalah customer tersebut Yang harus percaya sama kita Akibat dari Service excellent Nah Makanya tadi di awal Tepat sekali Karena Service excellent adalah pembahasan Yang sangat kemanfaat Ya Buat diri kita Buat para Akademisi Buat para partisi Buat para manager Bahkan para business owner sekalipun Ini harus mengerti Memahami Bebatnya Service excellent Bahkan kalau Ada orang yang membeli Kelinga produk tersebut Masa kita malah marah ya Pak Marah Jadi Ya itulah Karena dia memang sudah Hatinya sudah tertaut Sudah loyal Dan sudah advocate Mbak Wanda Jadi ada advocate Ada apostol Mbak Wanda Nah tingkatan advocate ini Ketika produk kita Sudah menjadi gandrum Menjadi pilihan utama Buat mereka Kalau ada produk kita Di jeruk mereka Dia marah lo Mbak Wanda Sudah cinta Karena sudah cinta Itu dasarnya dari apa awalnya Dari service excellent Mbak Wanda Nah gitu Ya Ya Service excellent nih Pak ya Ya Karena kan Service itu kan Ada budayanya dong Pak Oh iya Gitu ya Nah Bagaimana sih Pak Kalau membangun Budaya service Yang baik gitu Pak Ya Ya jadi gini Sebelumnya kita Bisa pahami dulu ya Oke Namanya budaya itu kan Pembiasaan Pembiasaan ya Sesuatu yang terbiasa Nah Kalau pembiasaannya baik Akan nyaman seterusnya kan Iya Kalau pembiasaannya nggak baik Kenapa juga Kalau bisa kenapa Iya Nah budaya perusahaan ini ya Mbak Wanda ya Dibangun Oleh karakter yang kuat Mbak Wanda Oke Ya jadi kalau saya gambarkan Eh Anak panah Yang memiliki warna Bermacam-macam Atau karakter yang bermacam-macam Ada merah Tuning hijau Ada karakter yang pemalu Ada yang karakter yang Apa namanya Setia Ada karakter yang semangat Ada karakter mohon maaf Yang malas gitu kan Nah berada suatu organisasi Dengan arah yang berbeda-beda itu Jadi anak panah yang Arah kanan Kiri Belakang bawah Atas samping Nyerong dan sebagainya Dan ya Terdiri dari beberapa karakter Dalam suatu organisasi Tetapi memiliki tujuan yang berbeda Keinginan yang berbeda-beda Arah yang berbeda-beda Nah ini namanya Confused service halter Pelayanannya Membingungkan Bener Yang satu ingin Muasan customer Yang satu Cuek Nah ini tidak ada Apa namanya Internalisasi Nah tidak ada penyatuan Nah budaya seperti ini Yang merepotkan perusahaan Mbak Wanda Ya Ini perusahaan-perusahaan yang baru Ya Biasanya sih Untuk mengenal karakter ya kan Banyak karakter yang berbeda Biasanya perusahaan-perusahaan baru ini Mengalami hal semacam ini Ya Meskipun Perusahaan-perusahaan yang Udah lama pun bisa terjadi Oh Ya Ya Dinamika organisasi Dinamika zaman Atau perubahan-perubahan SDM Keluar masuk dan sebagainya Menjadi pengaruh juga Nah seperti itu Makanya Perlu keterlibatan Pemilik bisnis Atau top management Untuk membentuk Budaya service yang lain Oke Selain Konstitus service Culture Juga ada Line service culture Nah Iya Line service culture ini Sudah merupakan Organisasi atau perusahaan Yang budaya Sudah settle Mbak Wanda Ya Jadi gini Meskipun dalam perusahaan itu Banyak SDM Yang memiliki karakter yang berbeda Tetapi Dia memiliki 1 part 1 tujuan Oh Satu warna Satu aros Iya Dan satu standar Mbak Wanda Satu standar Kalau pelayanan Berarti satu standar pelayanan Oke oke kalau kita bicara ya Mbak Wanda pernah makan di restoran pizza Oh ya Eh apa yang dirasa Mbak Wanda ketika nikmati di pizza Oh ya 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 sudah sambut artinya apa ramah budayanya ramah hampir semua di mana di Tangerang di Jakarta dibalik papan ya di Sumatera di Bali di Bali semua sama standar nah artinya juga lain udah seragam meskipun banyak orangnya meskipun beda dimana di daerah sini daerah sana ya kan meskipun lokasi berbeda tetapi ada standarnya standar pelayanan nah inilah yang pelan seperti ini mampu membangun sebuah budaya-budaya servis yang bisa memberikan kepuasan tersendiri buat customer ini akan lebih memperoleh ya akan lebih handal dalam menyumbangkan pelabak perusahaan dan ini terbukti Mbak Wanda beberapa perusahaan besar di dunia ya yang usahanya sudah ratusan tahun ya seperti Apple GM ya Dalmoto kemudian Pfizer ya perusahaan besar Master Zeneca Bistro Meyerspeed ya Jato & Johnson ini karena dia memiliki line service carter ya budaya pelayanan yang light yang seragam perusahaan ini besar menjadi perusahaan visioner ya kan menjadi perusahaan visioner dan terbukti bisa konsisten dalam memberikan pelabak perusahaan seperti itu ini beberapa aset pandang empiris ya perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan service excellent kepada customer secara konsisten akan memberikan ke sebuah kepercayaan buat ke customer nya iya lebih percaya betul dan itu lain ini tadi Iya itu memang bubaya udah setel sebetul bawah orang-orang yang bingung gitu nah oke oke ya ini pertanyaan menarik Oke jadi terbangunnya sebuah budaya yang solid atau line service cutter ini tidak lepas karena perusahaan tersebut ya memiliki ideologi yang kuat Oke berarti ideologi kuat ya terbangun dari korpor ya jadi apa sih inti visi misi dan tujuan dari perusahaan tersebut oke oke aja memiliki itu kemudian dia juga memiliki core value yang akan meng-create ya value-value akan diberikan kepada customer nah contoh core purpose ya kalau misalnya di dunia pendidikan ya misalnya ya biasanya dia punya visi-visi mencetak generasi yang unggul ya profesional religious misal oke berarti core purpose ini akan menjadi apa menjadi arah tujuan mendarat daging setiap guru atau setiap pendidik bagaimana membentuk anak didiknya ini menjadi yang unggul profesional religius gitu dan itu terimplementasikan oleh SDM SCM atau dari pegawai-pegawai yang ada di situ solid menjadi sebuah ideologi nah saya itu apa disitu dihidupkan namanya core value dia suasana yang nyaman pendidikan yang nyaman ya kemudian guru-guru yang ramah dosen-dosen yang inovatif dosen yang kreatif bahkan dosen bisa memberikan bagaimana supaya mahasiswa atau anak didiknya belajar dengan nyaman bahkan dia minta belajar terus berarti dia sudah menciptakan suasana yang nyaman suasana yang membuat memancing mahasiswa atau anak didiknya itu terus ingin belajar ini loh nah jadi kalau sudah kuat core purpose maupun core value-nya maka perusahaan ini dengan sendiri akan mudah dalam mencapai ujiannya menjadi perusahaan yang bener-bener setel perusahaan yang besar perusahaan yang visioner dan inilah yang sebetulnya DNA perusahaan ya inilah selesai dengan filosofi dari perusahaan tersebut jadi semakin nampak ya bagaimana kita ya bagaimana kita menciptakan atau mengkondisikan perusahaan yang hebat nah ini teramati Mbak Wanda secara empiris ya beberapa perusahaan-perusahaan besar yang berkembang di dunia ini sudah memiliki ideologi yang kuat memiliki budaya yang lain ya bukan pemicu selagi sehingga tujuan bisnisnya untuk memiliki kebutuhan keinginan kemudian memberikan solusi kepada customer atau masyarakat tercapai dengan demikian perusahaan ya selain berbicara mengenai komersial atau profit ya ini juga bisa memberikan manfaat secara humanis manfaat secara sosial dan fisiologis ya sosial dan fisiologis nah ini sungguh-sungguh luar biasa buat seperti ini inilah pemimpin perubahan untuk kesehateraan masyarakat di dunia luar biasa Pak tapi ngomong-ngomong service excellent nih ya dari Bapak sendiri ada masih pengalaman menarik gitu yang berkaitan dengan service excellent ini oke baik Mbak Wanda ini untuk mengkongkritkan gambaran saja ya Mbak Wanda ya jadi siap-siap jadi begini yang dimaksud dengan service excellent menurut Ron Kaufman nah Ron Kaufman ini adalah konsultan dari perusahaan-perusahaan besar ya seperti Starter Cafe kemudian dari Ritz Carlton ya ya dia mengatakan ya service excellent itu adalah menciptakan nilai-nilai yang lebih kalau kita ke restoran produknya apa sih restoran produknya apa makanan-makanan minuman buat pelanggan kenyang selesai di dalam service excellent memancing kreatifitas selain core product yang dipersembahkan maka edit value apa yang berbeda yang bisa mengkombinasikan ya terhadap core product tersebut yang harus diciptakan dan dipersembahkan kepada customer dengan inilah salah satu untuk mencapai kepuasan customer nah kembali lagi ya di eh saya pernah ya ketika saya menuju ke Jawa ya kebetulan Jawa itu adalah kampung alaman saya di sepanjang segelah selatan Jawa itu itu kalau kalau menuju Jawa itu ada semacam apa Spanduk ya nah disitu tertulis satu kilometer lagi eh restoran Pring Sewu itu satu kilo lagi Pring Sewu Pring Sewu Pring Sewu ya menyediakan belut oseng 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 ganggung jadi menjadi sebuah perhatian buat saya untuk bisa tinggal ke sana nah karena namanya nyetiran lelah juga berarti saya makan minum gitu kan sujuannya dalam makan dan minum nyampe sana sampai Pring Sewu ya pada parkir ya di alaman ya saat pertama kali masuk parkir alaman Pring Sewu pandangan saya justru malah bukan menu yang saya cari padahal niatnya kan beli produk menu gitu kan makan minum tapi apa saya melihat luar pemandangan yang luar biasa Oke pemandangan yang bagus itu kan bahkan di beberapa pojok saya melihat ada wahana selfie ya tempat foto uniknya fotonya dibuat unik Mbak dia ada foto badannya hilang kepalanya doang ya ini kan menarik terus ya ya biasalah anak saya istri saya pingin selfie ya udah selfie aja sana ya eh malah asik selfie eh kesini itu untuk makan dan minum lupa makan minum apa malah asik selfie yang paling ketuk dia lari ke arah sebelah kanan menurut itu ya disitu dia melihat permainan kartu permainan sulap yang disajikan oleh para pegawai Pring Sewu ya ternyata waktu saya waktu saya banyak disana bukan untuk makan untuk melihat permainan untuk selfie ya Nah akhirnya saya sadarkan ke mereka ke sini kita makan dan minum gitu kan akhirnya ya kita pesan hidangan makan waw yang yang dikonsen bukan sajian makan minumannya malah ceritanya waw tadi selesai bagus lo ayo nanti habis ini kita main kesana yuk kita foto lagi kita selesai lagi gitu loh nah ini ini menurut saya intinya adalah kita ingin makan dan minum ya tetapi dengan nilai yang diberikan lebih oleh Tring Sewu ini ya anak isu saya begitu menikmati suasana itu luar biasa iya tanpa bapak sadari bapak sudah memarketingkan restoran Tring Sewu nih oh iya ya karena yang mengesankan itu artinya apa ini referral referral yang lebih membuat saya terkagum ya wah ini sesuatu yang sangat berkesan sama masih teringat ya pada kami santap makan yang udah mau selesai terus tiba-tiba ada apa namanya itu eh pemain musik ya terus dia nyanyi nyanyi lagu dia apa menyanyikan lagu lagu jawa mungkin tahu kalau saya orang Jawa Oke ya terus di akhir lagu dia mengucapkan selamat ulang tahun dan nyanyi ulang tahun lagunya yang tuh selamat nah itu hari ini wah nah ini yang saya pikir saya itu baru tiba di situ kok tahu kalau saya ulang tahu dari mana gitu nah ini ini sesuatu yang unik tak terduga-duga dengan unik tak terduga-duga dan sangat mengesankan sekali dia yang nggak kenal baru tahu kendaraan saya di luar sana langsung tahu ulang tahun saya nah ini artinya gini kalau kita tarik kesimpulan dari cerita ini ya jadi service excellent tidak harus mahal asal bisa mempersembahkan sesuatu yang unik yang tak terduga yang menyenangkan menyentuh ya menyentuh hati customer ini akan menjadi memorable teringat itu ya memorable customer experience jadi pengalaman pelanggan yang ngesankan ini menjadi sebuah nilai bagaimana customer bisa merasa puas dengan service excellent yang mereka berikan itu Mbak Wanda jadi bisa bisa menjadi sebuah garis besar bahwa service excellent adalah bagaimana kita meng-create value dan memberikan kesan yang tak terlupakan sampai akhir ayat dan apabila ini terus dilakukan terus dilakukan terus dilakukan maka customer akan semakin mantap ya customer akan semakin percaya dengan pelayanan excellent yang kita berikan oke di restoran ya aku tahu ya kalau ibu ada yang sedang berolah kabur saya bilang oh saya enggak tahu lalu saya dikasih makanan gratis oh ya dikasih susi gitu di tanda lilin kecil gitu Pak walaupun itu sederhana kan terkesan wah apa ya sangat baik gitu ya saya terhadap betul artinya tidak harus mahal itu kan tapi memberikan kesan nah itu semua service excellent Mbak ya jadi Wow gitu kan dan saya akan balik lagi ke restoran itu dan bilang sama teman-teman saya bahwa kalau kita ulang tahun disitu udah panggungan sisinya betul ya Pak ya artinya untuk melakukan service yang excellent tidak harus mahal ya Mbak Wanda ya yang penting berkesar ya menyentuh hati secara psikologis itu bisa memberikan kepuasan pada customer kita Wah luar biasa sekali kita hari ini mantap ya Pak Wanda mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi para bisnis khususnya apa-apa Anda menarik ya Hai ya 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 betul lalu apa saja supaya untuk diperhatikan ya untuk memberikan service ya jadi gini Mbak Wanda kalau pertanyaan Mbak Wanda ya itu sangat baik sekali ya supaya menjadi evaluasi bagaimana kita memberikan serta excellent tentunya yang bisa menyentuh ke customer customer kita nah aspek yang menyentuh customer kita bisa dilihat dari produk excellent ya produk excellent ya produk yang kita tawarkan yang kita janjikan ini sesuai dengan harapan mereka bahkan lebih dari itu ya semuanya lebih gitu iya Anda customer minta produk yang mengecewakan apalagi sesuai tidak sesuai dengan apa yang janjikan biasanya tawarkan pasti kecewa artinya produk excellent kalau sudah kita menawarkan produk dengan ketentuan yang sudah tertera dan promo sebagainya ikuti itu sesuaikan bahkan lebih dari itu kalau memang tidak mampu memberikan produk yang sesuai dengan yang ditawarkan jangan jangan berbohong artinya hal yang sangat menyentuh yang memberikan kebetulan customer adalah bagaimana kita memberikan produk yang excellent sesuai dengan apa yang kita tawarkan yang menjanjikan kepada customer ya kemudian yang kedua adalah proses hantaran dari produk tersebut customer atau proses yang excellent nih proses excellent ya ya bagaimana apa namanya mengkondisikan ketika customer mendapatkan produk itu mendapatkan pelayanan customer tidak merasa apa cepat terlalu lama cepat ya akurat waktu betul tidak bertele-tele kalau di era sekarang kan customer minta cepat bahkan kalau bisa dengan satu jari dia pencet barang udah nyampe langsung eh apalagi di era digital seperti ini benar-benar artinya kalau proses excellent ya kalau presiden itu lebih jadi aplikasi website yang yang muda ya kan mulai dioperasikan kemudian cepat tidak bertele-tele ya jadi proses excellent tidak ngantri tidak lama tidak bertele-tele kan seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah people excellent jadi produk excellent proses excellent yang ketiga adalah people excellent bagaimana people ya atau orang-orang yang memberikan servis itu secara tanggibility atau secara fisikli ya ya mempersembahkan kepercayaan atau kredibilitas dari pelayanan yang diberikan dia santun ya ramah ya kan kemudian opisnya juga ketika berbicara menyenangkan komunikasinya baik pakaiannya rapi ya karena komunikasi yang efek itu selain komunikasi verbal ya juga komunikasi non-verbal itu punya pengaruh besar bahwa anda kalau komunikasi verbal Oke darah ngomong tapi kalau secara non-verbalnya dia tidak menyesuaikan intonasinya tidak sesuai voice-nya terlalu tinggi kayak orang ngamuk-ngamuk kayak orang marah-marah ketersengan bisa terjadi bahwa jadi kalau dalam riset itu komunikasi non-verbal ya itu 93% lebih dominan ya eh ketimbang komunikasi dikatakan dominan pengaruhnya ya bodi lanjut coba kalau misalnya ditanya adakah sepertanya ah Mbak Wanda eh saya mau nanya kamar mandi kecil dimana ya Mbak Wanda nah kan ini bodi lanjut sebelah sana Bapak pakai tangan kanan ya padahal sebelah sini ya nggak pakai tangan tidak itu juga diperhatikan bahwa anda silakan Bapak jalan lurus ya kurang lebih 10 meter nanti ada belokan ke kanan Bapak ke kanan saja ya sambil mengarahkan tangannya kan setelah itu nanti kurang lebih ada lima meter itu sudah saya kamar kecil eh seperti itu ah terima kasih Mbak ada yang bisa kamu santu lagi Iya jadi kesan punan gudilan juit intonasi apa namanya mimik muka senyum ya kan perkeramahan salam itu ditunjukkan dari 97% komunikasi non-verbal itu memberikan sumbangan yang terbesar dalam memberikan apa sebuah eh ketarikan ya berasal customer ini jadi jangan main-main carnya people excellent ini memiliki peran penting nah service excellent tadi sudah kita sampaikan terus aspek-aspek mana yang bisa menyentuh keberhasilan dari service excellent sekarang bagaimana ya cara memutuskan itu semua perusahaanlah yang menentukan bukan yang memilih gitu ya Mbak ya betul kalau perusahaan gak ada customer namanya bukan perusahaan ya kan ada perusahaan gak punya customer ya namanya bukan perusahaan kalau ada perusahaan gak punya mobil perusahaan masih disebut perusahaan yang bisa lagi dia masih ada customer makanya jangan main-main sama customer ya bahkan sama Alton pendiri dari Walmart mengatakan begini hanya ada satu bos yaitu customer saya lebih baik memecat satu staf memecat staf atau direkur saya kalau customer saya ya pergi meninggalkan saya artinya hanya satu customer itu sangat-sangat bernilai gitu loh dan yang terjadi ya perusahaan tersebut siapa yang enggak kenal Walmart di luar sana menjadi perusahaan besar kan apa dia mengistimalkan customer makan jangan main-main ingin besar istimalkan customer ingin besar buat customer dua seperti itu itu Mbak Wanda jadi pentingnya kita di dalam menservis customer tapi kadang-kadang ya Pak ya ada aja gitu pak customer yang komplain yang tertulis pagi-paget agar posisi pelayanannya ya ya udah saya nah terus bagaimana supaya cara mengatasi customer itu iya yang seperti ini ya jadi eh ya sebaiknya kita bersyukur Mbak Wanda kalau ada customer komplain berarti apa itu bagian dari perhatian customer ke kita karena ingin memberikan masukan pada perusahaan kita supaya lebih baik ya karena ya karena tolak ukur perusahaan yang 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 akan besar yang besar adalah mau menerima masukan atau komplain dari customer makanya yang pertama tata diri kita jangan mengatakan oh customer komplain dia nggak suka sama kita bukan justru dia memberikan perhatian yang luar biasa biasa buat kita hanya kadang ya secara personal itu seolah-olah mereka mereka customer komplain marah-marah itu serangan yang ditunjukkan secara pribadi buat kita padahal seperti itu ya nah sebaiknya komplain dari customer itu sebenarnya bukan menyerang secara personal kita tapi ingin memberikan maklukan yang terbaik buat perusahaan kita hanya caranya yang beda-beda kadang caranya bisa kita mengerti kadang caranya ya di luar level pemahaman kita itu kan repot kan nah karena ketika kita itu memahami bahwa eh customer adalah aset yang terpenting dalam bisnis maka kita harus menyadari bahwa apa yang mereka komplain ya itu adalah eh masukan perbaik yang dibuat kita nah caranya kita bisa berikan tips seperti ini Mbak Wanda ini yang pernah saya lakukan Bapak Wanda ketika saya berada di perusahaan farmasi ya kalau customer komplain udah biasa kalau anda pada waktu itu udah biasa gitu kan nah yang salah kali gini Mbak Wanda ketika dia marah-marah komplain dong ngamu-ngamu kita dengarkan dulu Bapak Wanda betul-betul dengarkan dengarkan listening ya tidak asal listening tapi bener-bener apa sih yang dia inginkan apa yang dia mau apa yang diharapkan berkacamata kita kacamata pelanggan oke seandainya yang dia komplain itu terjadi pada saya apakah saya akan seperti itu gitu loh nah artinya apa apa yang mereka komplain itu ada suara hati customer Mbak Wanda yang mungkin belum kita berikan kepada mereka belum belum bisa memuasan pada mereka semua pemula itu membangun pada bisnis kita pada usaha kita nah kalau dia lagi marah dengarkan kemudian nada kita sebaiknya jangan lebih tinggi dari nada customer yang marah tersebut malah berantem malah berantem kalau lebih tinggi dia udah tinggi kita ikut tinggi oh jadi keras eh akhirnya apa dia merasa terigu nggak salah-salahnya Mbak Wanda meskipun kita menang debat tetap kita kalah Mbak Wanda kita menang debat apa artinya kalau customer itu langsung kabur nggak mau lah kembali ke kita berarti berikut kita untuk memuaskan customer percuma jadi meskipun kita benar ya customer salah nggak bisa kita dibenarkan ya kita benar kita hebat nggak bisa hilang pelanggan kehilangan pelanggan makanya kalau kita mempunyai perusahaan ya atau bisnis atau bukan customer ya jangan mengatakan bahwa pokoknya saya kalau saya menang ya saya benar dan bisa seperti itu kita harus introspektif kita harus mengevalasi diri ya kan nah jadi tadi tips ketika komunikasi lebih rendah dari mereka dengarkan kemudian berikan solusi atas komplain tersebut nah solusi ini pun harus eh handal juga krediabel juga ya eh kita tawarkan solusi kita harus berikan sesuai dengan apa yang kita tawarkan waktu juga perhatikan berikan sesudah yang kita janjikan dan sampai apa namanya biar marahnya reda udah kasih janji yang manis-manis setelah itu kita tinggalkan nggak sesuai pasti itu akan menjadi berwaktu suatu ketika dia akan datang dia akan komplain lagi lebih marah lagi dan kemarahnya bisa menjadi ancaman awal buat kita ya menjadi ancaman yang berkelanjutan kenapa kecewaan dia tumpahkan ke orang lain Wah jangan beli di sini mengecewakan pembohong terselah di janji-janji ternyata bohong gitu kan hanya apa kepercayaan mereka hilang dan kepercayaan dari customer yang dia ceritakan atau netizen yang dia ceritakan media sosial habislah kita viral Pak viral nah ini yang menjadi ancaman ya seperti apa yang pernah saya sampaikan di beberapa acara bahwa kita sudah memperhatikan customer ya bahkan kita berusaha untuk mencari customer ya kalau kita lihat dalam proses mencari customer itu ada tiga mawanda yang yang pertama adalah door-to-door artinya untuk mendapatkan new customer kita datang ke rumah presentasikan lu berbagai badan itu kan berikutnya orang yang baru kenal di disatakan seperti itu kan badan cuman domblok aja kan apa itu bener atau kagak kecewa nomor satu seperti itu nah door-to-door kemudian eh setelah dia menggunakan produk kita ya sekali dua kali kemudian kita jaga ya customer retention supaya dia tetap tertarik dan menjadi pelanggan setiap kita kemudian yang ketiga caranya adalah customer yang sudah menjadi pelanggan kita kita bina kita jaga kewasannya kita maintenance sehingga dia mampu merefersikan produk kita yang memang dia sudah punya pengalaman kepada orang lain atau liberal nah cara yang paling efektif yang paling produktif adalah cara yang kita bisa ini peripheral jadi membuat customer puas dan loyal sehingga kita bisa duduk manis mbak dia sudah dia sudah mencerita pengalaman baiknya kepada pelanggan lain ya bercerita kemana-mana kita duduk manis Alhamdulillah produk saya sudah dipromosikan ya secara alamnya secara organik kita melikmati aja berbeda kalau kita bertudur kita udah apa namanya ngodeh ya udah cerita-cara kita ya kadang juang berkenal ya kadang apa namanya satu hari ada 20 customer baru target itu yang nyantol cuman satu tapi kalau customer sudah puasa mereka merefersikan dia cuman ngomong ya dalam satu arisan katakanlah tuh satu kampung mereka percaya semua hanya karena satu orang kenapa lebih percaya karena satu orang yang cerita ini tidak memiliki motif atau kepentingan apapun pada profit bisnis kita itu yang memberikan kepercayaan percayaan netizen atau masyarakat kepada customer yang mau memberikan referensi tadi berhak-berhak kita itu kenapa Mbak Banda karena service excellent yang mampu memuaskan mereka luar biasa mulut-mulut-mulut-mulut word of modis hanya begitu kan nah ini sama main-main itu reset yang luar biasa ada ya seperti itu luar biasa banget nih ditutupnya ya 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 saya menang sepainya sih dipahami oleh seluruh pelatih ini terutama ya atau para karyawanya atau personal atau visi owner sekalipun ya karena dengan service excellence, orang pada tahu, ya, konsumensi kemudian terinternalisasi di perusahaan, maka ini akan membawa perusahaan menjadi lebih baik, dan customer akan lebih sehat rambat, ya, karena seluruh produsen, seluruh penyedia dia concern pada layanan yang terbaik pada customer, ya, atau jaminan keamanan pada customer, ya, berarti itu salah satu konstitusi untuk mesejahterakan dan melindungi customer betul, teman-teman betapa berpengaruhnya service, ya, harap usahaan, ya, Pak, ya Bapak, terima kasih banget, nih, udah diajak sharing santai, gitu, sama-sama Mbak Wanda, jangan kapok-kapok, Mbak Wanda kita nanti ketemu lagi di diskusi yang lebih menarik, tentunya, ya, Pak Mbak Wanda, siap, insya Allah, mudah-mudahan diberi sehat, diberi umur panjang, ya, Mbak Wanda ya, sehingga kita bisa sharing kepada kita dan masyarakat terang luas, ya, pada temunya baik, Bapak, terima kasih, ya, atas diskusi hari ini semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang menonton ya, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, juga di channel FIB live oke kalau mau kenal dengan saya lebih jauh, ya, silahkan saudara-saudara main di channel youtube saya juga, ya, SG Lugar, hanya ini lebih ke arah konten statistika, riset, marketing pun kita berbicara di sana siap terima kasih banyak, ya, Bapak terima kasih, Mbak Wanda luar biasa, Mbak Wanda pada hari ini memberikan kesan yang luar biasa buat saya sukses, Mbak Wanda siap, ya, baik, terima kasih sampai jumpa di FIB live podcast berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!